Intro LDI Kabupaten Blitar kembali menyelenggarakan pengajian akbar secara tatap muka yang dihadiri oleh ribuan warga LDI sekabupaten Blitar Pengajian ini digelar di Masjid Baitul A'la pada Minggu 29 Mei 2022 Setelah sekian lama melaksanakan pengajian secara daring pengajian tatap muka akhirnya kembali digelar LDI Kabupaten Blitar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Ketua DPD LDI Kabupaten Blitar, Sugiono menyampaikan pengajian ini digelar sebagai ihtiar dalam membentuk karakter profesional religius yang merupakan bentuk kontribusi LDI dalam membina umat Mudah-mudahan pada kesempatan tahun-tahun selanjutnya hal ini bisa menjadi sesuatu rutin sehingga pada gilirannya bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT di dalam rangka terus kita membentuk karakter pribadi yang bisa profesional serta religius sesuai dengan amanat yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum DPD LDI bahwa dalam hal ini kita terus membangun membangun karakter bangsa sebagai salah satu kontribusi LDI di dalam ikut menyumbangkan sumbangsihnya kepada bangsa dan negara Pengajian ini diisi oleh tausiah agama oleh Usatroni Abdulugoni Dalam tausiahnya, ia menyampaikan pentingnya meningkatkan keimanan agar dapat menjauhi berbagai maksiat di era digital Sugiono berharap dengan digelarnya pengajian secara tatap muka harapannya dapat mempererat tali silaturahim antar warga LDI sehingga kerukunan dan kekompakan tetap terjaga Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah, Jazakumullahu Khaira telah menonton Terima kasih telah menonton!